Setelah dicanangkan dan dipersiapkan sejak 2016 lalu, pemerintah Kota Tangerang akhirnya siap merealisasikan penerapan proyek strategis nasional pengolahan sampah energi listrik atau PSEL. Hal ini ditandai secara resmi usai wali Kota Tangerang Arief Erwis Mansyah melakukan pendanda tanganan, perjanjian kerjasama, pembangunan dan pengoperasian PSEL dengan PT Oligo, Infraswarna Nusantara, yang turut dihadiri Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kota Tangerang ini masuk ke dalam kategori PSN dari 12 kabupaten kota, yaitu proyek strategis nasional berdasarkan pelaturan presiden nomor 23 tahun 2018, yaitu pengolahan sampah menjadi super energi listrik. Di tahun 2012 kabupaten kota, Kota Tangerang perjalanannya sejak mulai dilahirkan program tersebut dan tahun 2022 kemarin tahun 2018 sudah ditandatangani Bapak Wali Kota selaku PJPK dan PT Oligo sebagai pemenang lelang. Di di Marfes yang dihadiri oleh Bapak Menteri Marfes yaitu Pak Luhut juga dari Marfes yang ada di atas kemarin. PSEL merupakan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang dihadirkan sebagai solusi mengatasi permasalahan persampahan perkotaan. Diketahui PSEL akan berlokasi di dua tempat dengan kapasitas total pengolahan sampah mencapai 2.000 ton perharinya. Yang pertama ada dua lokasi yang dibangun. Yang pertama adalah di TP Arala Kucing yaitu terkait dengan MLT-nya. Materialnya sampah-sampah segar dikelola kemudian menjadi RDF. Nah setelah menjadi RDF, sampah tersebut akan dibawa ke lokasi kedua yaitu di Jati Uwung di Kelurahan Ganda Sari untuk digunakan sebagai pembangkit listrik. Berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati bahwa setiap hari sampah yang dikelola di Musnahan itu sebanyak 2.000 ton setiap hari. Mudah-mudahan sampah yang 1.500 ton itu masuk sampah segar, kemudian 500 tonnya logikanya mudah-mudahan mining, sampah existing juga bisa dikelola. Sambil proyek PSL dibangun, Dinas Lingkungan Hidup akan terus konsisten dan memaksimalkan pengolahan sampah yang sudah berjalan selama ini. Kami sekali lagi selalu melayani masyarakat sejak dini hari. Kita teman-teman dari teman-teman kebersihan, armada-armada kita, petugas penyapu, dan lain-lain sudah melaksanakan kegiatan kita, kewajiban kita adalah melayani kota tangrang bersih. Kemudian yang sudah kami laksanakan yaitu terkait dengan masalah program kemasyarakatan. Program kemasyarakatan terkait kurangi timbulan sampah ke TPR Rawak Kucing dengan cara membuat bank sampah. Mengurangi timbulan sampah dengan TPR 3R, kemudian bersedekah sampah. Agar apa? Agar timbulan sampah yang dibuang ke TPR Rawak Kucing ini berkurang. Jadi usia TPR Rawak Kucing bisa lebih panjang. Pemerintah Kota Tangerang pun berharap masyarakat dan seluruh stakeholder dapat terus bekerjasama dan bahu-membahu untuk membangun kota Tangerang yang berpih lagi. Tim Liputan, Tangerang TV 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 Terima kasih.